Intro Hari ini, novel Baswedan DKEK dilantik jadi ASN Proses penerimaan ex-pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjadi aparatur sipil negara, ASN, Polri berlangsung cepat. Hari ini novel Baswedan DKEK akan dilantik menjadi ASN, pelantikan yang bertepatan dengan hari anti-korupsi sedunia itu akan digelar di Mabes Polri. Info terakhir, upacara pengangkatan akan dilaksanakan besok di Mabes Polri sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brikjen Rusdi Hartono, Rabu, tanggal 8 Desember 2021. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, 44 ex-pegawai KPK tidak akan dilantik oleh Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo, melainkan oleh ASSDM Polri, Irjen Wahyu Widada. Pelantikan dilakukan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, ia betul pukul 9 waktu Indonesia Barat dilantik oleh ASSDM, kata Deddy. Rencana pelantikan itu juga dibenarkan oleh mantan ketua wadah pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap. Ia mengatakan 44 mantan pegawai sudah mendapatkan surat pemberitahuan untuk pelantikan hari ini. Setelah resmi dilantik jadi ASN Polri, Yudi berharap 44 ex-pegawai KPK dapat kembali memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!